Meski menjadi raja penjualan di Indonesia, bukan berarti semua jenis motor Honda bisa laris manis di pasaran. Salah satunya adalah motor terbaru mereka yang sangat kesulitan dalam penjualan hingga mereka pun harus berputar otak supaya penjualan motor ini laku. Nah yang terbaru, motor ini dapat diskon gabungan yang totalnya mencapai 17 juta rupiah. Wow, besar sekali ya sob. Inilah dia, Honda IM1e. Seperti kita tahu sob, pada akhir tahun 2023 kemarin, Astra Honda Motor resmi memasarkan motor listrik terbaru dan pertamanya di Indonesia, bernama Honda IM1e. Yang seperti kita tahu, respon konsumen pada motor ini adalah overpriced. Terlalu mahal, harga 40 juta belum termasuk charger, tapi spek yang ditawarkan jumbo banget, Yaitu cuma bisa melaju sejam 41,1 km saja, dengan kecepatan maksimal di angka 45 km per jam dalam sekali pengisian daya. 40 juta itu belum termasuk charger loh sob, padahal harga chargernya sendiri sekitar 6 jutaan. Jadi kalau mau beli full set motor mungil ini, menyentuh harga 46 jutaan. Tentu saja dengan harga segitu, dengan spek yang ditawarkan, akan sulit memikat hati konsumen tanah air, walaupun bermerk Honda sekalipun. Sekali ngecas cuma bisa melaju 41 km saja, kemana-mana jadi was-was takut kehabisan baterai. Meskipun Honda memberikan solusi, bisa menukarkan baterai di Honda Powerpack X-Charge-A. Tapi tentu saja harus mencari dulu lokasi penukarannya, yang walau jumlahnya sudah cukup banyak, tapi tetap saja merepotkan sob. Apalagi sekalipun penukaran baterai ini, kena biaya sebesar 8.000 rupiah. Ya setara 0,8 liter per talet lah. Yang artinya kau cocipan bakarnya motor ini, setara 41 km per 0,8 liter motor bensin, tapi dengan kecepatan mentok di 45 km per jam saja. Dan sayangnya kalau ngecas sendiri di rumah pun masih cukup lama, butuh waktu sekitar 6 jam untuk ngecas dari 0 sampai penuh. Nah dengan segala hal yang ditawarkan tadi, nampaknya Honda pun sadar, kalau motornya akan sulit bersaing, kalau kegah dijual di 46 mutaan. Makanya Honda memberikan diskon sebesar 10 juta pada motor ini, yang berlaku dari 16 Agustus kemarin sampai dengan 31 Desember 2024 nanti. Potongan harga ini pun masih ditambah lagi dengan subsidi dari pemerintah, sebesar 7 juta rupiah. Jadi total potongan harganya mencapai 17 juta rupiah sob. Dan setelah dikurangi diskon dan subsidi ini, sobat bisa bawa pulang Honda e-M1e di harga 29 juta saja, sudah full share termasuk baterai dan juga charger-nya. Honda e-M1e sendiri memiliki 2 varian yang dijual di Indonesia, yaitu e-M1e Standard dan e-M1e Plus. Perbedaan versi Plusnya adalah pada bagian bracket belakang yang punya rear rack untuk bisa bawa barang lebih. Selesai harganya dari e-M1e biasa adalah lebih mahal 500 ribu. Honda juga menjual terpisah part ini, seharga 590 ribu rupiah. Persaingan motor listrik kelas Android sendiri sudah cukup ketat di Indonesia sob. Dimana saat ini ada Polytron Fox Air, yang juga dapat subsidi dari pemerintah 7 juta, harganya menjadi 14 jutaan saja tanpa baterai. Motor ini bisa melaju sejauh 130 km dengan speed mencapai 95 km per jam. Lalu ada Yadia T9 yang mau melaju sejauh 100 km dengan speed mencapai 60 km per jam. Harganya menjadi 14,5 jutaan setelah subsidi 7 jutaan. Nah, gimana, so, menurut kamu? Tertarik nggak dengan Honda e-M1e setelah dapat diskon 17 jutaan ini? Seperti biasa, berikan pendapat kamu di kolom komentar ya.